Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin lagi brownies ulang tahun Dan aku bikin brownies ini untuk hamburgs ulang tahun ke temenku Untuk rasanya, ini bener-bener super nyoklat banget Meskipun tanpa desisi Untuk hiasannya, jadi sesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Nah jadi, gimana sih cara membuatnya? Juga aku pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir So keep watching! Untuk bahan apa aja yang aku pakai Semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC Selain itu, aku juga sudah tulis ulang semua bahan di description box di bawah Untuk persiapan bahan keringnya Jadi disini aku sudah siapkan tepung terigu Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena Aduk-aduk hingga semua tercampur rata Kemudian sisihkan Untuk bahan selanjutnya, kemudian aku sudah siapkan juga minyak goreng Kurang lebih sebanyak 150 ml Campurkan dengan coklat bubuk Jadi semua coklat bubuk ini aku tambahkan dengan minyak sayur Kemudian aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata Dan setelah tercampur seperti ini Kemudian sisihkan Lanjut, di mangkok mixer aku sudah siapkan 3 butir telur Jadi disini aku pakai stand mixer ya Boleh juga pakai hand mixer atau boleh juga menggunakan balon mis Kemudian masukkan sejumbut garam dan juga gula pasir Setelah itu, tambahkan juga dengan SP kurang lebih sebanyak setengah sendok teh Lanjut mixer dengan kecepatan tinggi sampai berwarna pucat Dan juga konsistensinya itu dia kental Setelah berwarna putih pucat seperti ini Kemudian matikan mixer Kemudian masukkan campuran dari minyak dan juga coklat bubuk ke dalam mangkok mixernya Setelah itu, lanjut mixer lagi dengan kecepatan rendah atau sedang sampai tercampur rata Setelah dirasa sudah tercampur Kemudian mulai ubah dari kecepatan tinggi ke kecepatan paling rendah Lanjut masukkan bahan kering dengan cara bertahap seperti di video ini ya Setelah semua bahan kering masuk Kemudian lanjutkan mixer sebentar aja sampai tercampur aja Dan setelah dirasa sudah tercampur Kemudian matikan mixer Turunkan dan aduk manual dengan menggunakan spatula Ini untuk memastikan benar-benar semua bahan tercampur Antara bahan kering, kemudian minyak dan juga coklatnya Setelah tercampur, kemudian sisikan terlebih dahulu Sebelumnya aku sudah siapkan loyang dengan ukuran 20x20 Sudah aku oles dengan menggunakan Carlo Dan aku alasi dengan baking paper yang aku lebihkan di sisi kiri dan juga kanannya Kemudian olesi lagi dengan menggunakan Carlo Lanjut masukkan semua adonan coklat ke dalam loyang Pada saat ini juga, aku sudah mulai panaskan oven dengan suhu 200 derajat celcius kurang lebih selama 20 menit Setelah semua adonan masuk, kemudian aku mulai ulir dengan menggunakan sumpit Agar benar-benar rata antara sisi kanan dan juga kirinya Setelah itu hentak-hentakan beberapa kali agar tidak ada gelembung udara di bagian dalam adonan Dan mulai masukkan ke dalam oven yang tentunya sudah dipanaskan terlebih dahulu Kemudian panggang dengan suhu 170 derajat celcius dengan menggunakan api atas dan bawah kurang lebih selama 25 menit Atau sesuaikan lagi dengan kondisi oven masing-masing di rumah Dan ini tampilan setelah kurang lebih 10 menit di dalam oven Jadi nanti pada saat sudah matang, jangan lupa untuk tes tusuk dulu dengan menggunakan tusuk sate Untuk memastikan benar-benar matang sampai ke bagian dalam Dan setelah matang, kamu keluarkan dari dalam oven Kemudian diamkan hingga dia dingin atau minimal suhu ruang Dan ini setelah dingin, aku keluarkan dari loyang Kemudian aku taruh di atas meja putar untuk aku siap dekor di bagian atasnya Untuk dekor di bagian atasnya ini, jadi sesuaikan lagi dengan selera atau kesukaan masing-masing Karena di rumah aku ada glaze coklat, jadi aku tambahkan juga untuk penghias aja Jadi aku semprot sampai menutupi semua permukaan bagian atas Selain menggunakan glaze, bisa juga pakai selai atau coklat di sisi yang dilelehkan Jadi balik lagi, sesuaikan dengan selera atau kesukaan masing-masing di rumah Lanjut, aku mau tutupi lagi untuk bagian-bagian yang kurang tertutup atau masih ada yang terbuka seperti ini Dan ini hasilnya setelah aku tutup di permukaan bagian atasnya Agar lebih cantik lagi, aku tambahkan juga dengan beberapa biskuit kesukaan Dan balik lagi ya, untuk hiasannya ini sesuaikan lagi dengan selera masing-masing Sebelumnya, aku sudah pastikan tanganku ini bersih karena aku sudah cuci tangan terlebih dahulu Kalau kamu mau pakai sarung tangan bisa, pakai sarung latex juga bisa Tapi kalau di rumah karena aku nggak punya latex dan aku punyanya sarung tangan yang plastik Kalau aku pakai itu, pasti akan nempel-nempel ke bagian coklatnya Setelah itu, aku taburi juga dengan beberapa cukup chip Sedikit aja, nggak terlalu banyak Dan karena aku bikin ini untuk hampers ulang tahun, aku tambahkan juga untuk topper happy birthday di bagian tengahnya Untuk bagian sisi yang masih kosong ini, aku tambahkan dengan kacang yang sudah aku sangrai Dan ini dia brownies ulang tahun sudah jadi dan siap untuk dikirim ke penerimanya Nah jadi, selain untuk hampers ulang tahun, bisa juga untuk kue ulang tahun sendiri di rumah Atau boleh juga untuk ide jualan dan cemilan sendiri di rumah Untuk harga jualnya, jadi sesuaikan masing-masing dengan harga bahan baku di awal Kemudian biaya operasional, biaya kemasan, dan juga biaya yang lainnya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe Klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!